Mayat yang ditemukan terbakar di samping TPU Kelurahan Lilibah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada 2 Agustus 2022 lalu berhasil diidentifikasi. Kapolres Kupang Kota, Rishyan Krishna mengungkapkan hasil tes DNA yang telah teridentifikasi menjadi langkah awal melakukan penyelidikan secara intensif. Kita sudah peroleh hasil dari pemeriksaan DNA dan informasi data yang kita dapat, identik dengan hasil DNA tersebut, uja Rishyan saat ditemui di kantor Kapolres Kupang Kota, Jumat, 11 November 2022. Demikian Rishyan menyampaikan, hal ini akan menjadi langkah awal untuk penyelidikan selanjutnya. Ini langkah awal kita untuk kemudian melakukan penyelidikan secara intensif, dalam rangka mengungkapkan siapa pelakunya dan kemudian apa motifnya, jelas Rishyan. Saat ini, motif pelaku belum bisa dipastikan. Sementara masih kita lakukan pendalaman lagi. Kita lakukan penyelidikan, sampai kemudian kita bisa pastikan bahwa ini adalah karena akibat daripada pembunuhan, ungkap Rishi. Lebih lanjut Rishi memastikan bahwa korban adalah seorang mahasiswa. Korban adalah mahasiswa di salah satu universitas, ujar Rishi. Jangan lakukan penyelidikan, sampai kemudian kita lakukan penyelidikan selanjutnya. Jangan lakukan penyelidikan. Jangan lakukan penyelidikan, sampai kemudian kita lakukan penyelidikan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!